Profesor, Bapak Kenko, saya, mohon maaf, Pak Ribadir, Pak. Mungkin saya banyak dosa, Pak. Pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menkopol Hukam, Mahfud MD memunculkan adanya wacana duet kedua tokoh tersebut. Pada hari ketiga, Selasa, 25 April 2023, Prabowo berkunjung ke kediaman Mahfud MD di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kendati demikian, Mahfud mengeklaim bahwa pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indostrategic, Ahmad Hoirul Umam menyambut positif wacana duet Prabowo-Mahfud MD. Menurutnya, keinginan Prabowo untuk membidik Mahfud MD sebagai calon wakil presiden, Cawapres menjadi titik temu sejumlah identitas, termasuk pengalamannya di tiga matra pemerintahan. Namun, apabila Mahfud MD menjadi Cawapres Prabowo, maka harus ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Pertama, Umam menyebut harus ada partai yang siap menjadi penjamin, guarantor, bagi Mahfud untuk posisinya sebagai Cawapres. Pasalnya, Mahfud MD tidak memiliki partai politik. Kedua, Prabowo harus bisa meyakinkan para elit partai yang menolak pencawapresan Mahfud pada 2019, agar sekarang bisa menerimanya. Umam menilai, sikap tegas Mahfud terkait kebijakan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada level tertentu juga dianggap mengusik zona nyaman para elit politik. Ketiga, ia menganggap sikap berani Mahfud dalam isu-isu hukum bisa dianggap sebagai pemantik yang memicu hadirnya instabilitas politik yang mengusik zona nyaman capres. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!